Intro Mulainya bareng-bareng yuk semuanya Pemudah kemana langkahmu menuju Apa yang membuat engkau ragu Tujuan sejati menunggumu sudah Tetaplah pada pendirian semula Dimana artinya percubaan Tanpa sesuatu pengorbanan Kemenarti rasa satu itu Bersatulah semua seperti dahulu Lihatlah kemuka Keinginanmu Kan terjangkau Sembun Pemudah mengapa wajahmu tersirat Dengan pena yang bertintabelan Cerminan Tindakan akan berpecahan Bersihkanlah nodamu semua Masa teban yang akan tiba Menuntut bukannya nuansa Yang selalu menabimu Bersatulah semua Bersatulah semua Seperti dahulu Lihatlah kemuka Keinginanmu Kan terjangkau Sembun Bersatulah semua Bersatulah semua Kesatulah semua Seperti dahulu Lihatlah kemuka Keinginanmu Kan terjangkau Sembun Bersatulah semua Bersatulah semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Putri Ayu Calvin Jeremy Apa kabar Sehat ya kamu ya Sehat Ini mereka diiringi Aduh kita udah ketemu Oh iya dong Gak boleh Ini gak boleh jatuh Diiringi sama pejuang Pejuang Indonesia Karena pejuang itu Kita gak cuman bicara Soal pahlawan-pahlawan Di masa revolusi Dan segala macem Sampai sekarang Generasi muda itu Kan bisa dibilang pejuang Oh iya bener bener Kita masih berjuang Pertahanan keperdekaan Membangun Indonesia juga Nah sekarang kalau kita bicara soal musik ya Oke Seberapa penting menurut kalian Dari musisi-musisi Untuk Membawa Nama Indonesia Ke dunia Internasional Penting Atau gimana? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Apa aku dulu ya? Tapi album aku belum keluar Ya penting sih Penting banget Karena dari musik juga Kita bisa bawa Nama Indonesia Misalnya kayak banyak Orang-orang Indonesia Yang benang lomba nyanyi Di luar negeri juga Terus kayak ada yang Punya karya di luar negeri Kayak Kasani Sandoro Terus ada Tante Angun juga Jadi emang Agnes Mo juga Agnes Monica juga Jadi emang Emang musik sangat penting banget Dan merupakan salah satu bagian yang penting Untuk bisa bawa nama Indonesia Bisa mempersatukan banyak orang juga Benar Benar sekali benar Nah menurut kamu gimana? Sebagai musisi yang terus mengeluarkan karya-karya original ya Ya Kayaknya gak cuman Kelvin Jeremy Tapi temen-temen kayak Lala Huta juga udah ngeluarin karya original Hei Nah tapi pengalaman aku sebagai musisi Yang namanya kemerdekaan ini kan harus bersatu Jadi gak cukup cuman effort dari musisi Tapi juga harus di dukung sama pemerintah Supaya kita bisa lebih mengexpose lagi karya kita Gak cuman di Indonesia tapi di Kancar Internasional Benar banget supaya dikenal Tapi kalau usaha kamu sendiri sebagai musisi Usaha kamu untuk sampai ke situ udah seperti apa aja sih? Karya-karya kamu udah banyak kan? Ya Salah satunya biasanya aku mengadakan kerjasama dengan luar negeri Kayak kemarin sama Korea Korea Kayak gitu-gitu Tapi yang namanya Mau ke Korea, mau ke Belanda, mau ke Singapura, mau kemana pun itu Indonesia kan selalu di hati Makanya semoga Indonesia bisa semakin lebih maju lagi Amin 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 Bicu, micu, micu. Oke. Ih, kue. Aku paling suka kue. Oke. Tepuk tangan dong buat Putri Ayu dan Kelsey Jeremy. Gimana nih? Aku disini. Silahkan. Oh, tinggi banget. Putri Ayu, Bunga Jerita, Teshara. Ini sudah ada Jessica. Hai, Jessica. Ini Jessica ini kita bisa sebut apa deh? Kreator cupcake atau apa kita menyebutnya nih? Karena kamu buat kue seidah ini loh ya. Ini kamu yang buat ya? Iya. Kamu yang buat? Ini dibuat dalam rangka dimakan sendiri Dari atau dijual? Dijual. Udah dari kapan bikin kue belajarnya? Udah dari kapan, dimana? Kalau belajar sih ini otodidak. Oh gitu, belajar sendiri? Dari apa? Dari Youtube? Aku udah kenal otok ngakak. Oh, didak. Oh, aku udah kenal otok ngakak. Itu kita, gak kosong makan lah. Untuk hiasnya otodidak. Oke. Tapi untuk belajar cake-nya sih belajar ada... Kalau baking-nya belajar khusus. Kalau menghiasnya belajar sendiri. Wow. Biasanya nih kamu punya inspirasi gak? Terinspirasi ya dari apa nih ketika kamu menghias? Apakah dari bunga yang kamu suka? Atau dari hal-hal yang kamu lihat yang kamu suka? Apa gitu? Biasanya sih dari request dari customer. Oh, request dari customer. Kalau misalkan pengen otomotif, mobil, bisa. Kalau hari ini dibikinnya 7 sama 3. Kalau dalam rangka hari ini 17-an Indonesia ke-73 ya. Udah pernah dapet ini gak order dari customer yang ribet banget sampe... ...aduh bikinnya apa misalnya dia pengen muka seperti apa? Atau gedung pencakar nangit. Pernah? Biasanya sih request yang kayak bentuk muka atau apa kayak gitu. Kalau muka kan dari buttercream kan agak susah. Tapi ya lebih tertantang. Tapi ya lebih tertantang. Kalau bentuk muka aku gampang ya. Aku mukanya. Tiba-tiba, mungkin nanti Budu bisa coba kalau ulang tahun. Budu bikinin kue muka aku dong gitu. Jadi kita mau ngapain nih? Mau lomba? Nah, langsung aja kita akan melomba, Tessara. Bunga versus Putri Ayu. Oke. Oh gitu, oh my god. Jadi kita akan minta ke piawan seorang wanita dalam menghias kaki. Oke. Di situ sudah bahan-bahan, silakan. Putri mau pilih yang coklat atau merah? Aku yang merahnya lah. Putri Ayu yang merah, berarti bunga yang merah juga ya. Enggak, bisa. Oke. Silakan. Apa sih itu red velvet ya Jessica ya? Itu red velvet. Sobat yang merah karpet nih ya. Oke, silakan. Gimana, gimana, gimana? Kita berhiasan ke sini, Tessara. Ini waktunya nggak nih? Waktunya satu menit. Astaga, astaga. Tapi yang bisa digunakan ada Jessica, silakan kasih tau apa aja di situ. Oke. Ini ada apa nih? Ini bitung wajah kali. Itu ada alat untuk mau hiasnya. Kalau sudah siap, silakan. Oh, udah nih. Bukan masing-masing hiasannya. Oke. Sekali lagi waktunya akan dimulai. Ini kita tuh sambil nunggu, kami berdua para juri ini. Kita kan sudah bekerja keras ya, nanti kami akan menilai. Dan kerja keras menilai itu kan luar biasa, capek ya. Dengan cara. Nanti kita lihat itu menilainya. Tapi sambil menunggu menilai, apa kita bisa makan kue ini apa gimana sih? Oh gitu ya. Boleh. Ini makan. Masa? Aduh, aku jadi nggak enak. Oke deh. Oke, bagaimana? Sudah siap Putri dengan bunga? Oke, yuk, yuk. Kita akan mulai pertandingan menghias cupcakes antara Putri Ayu dan juga bunga jelita ya. Kita siap. Oh ini benerannya di pinggirin dulu yang tengah supaya bisa kelihatan sama kamera, boleh? Benerannya di pinggirin dulu. Iya, ini yang tinggal di pinggirin dulu. Oke. Di sini aja. Kita hitung bersama-sama. Tiga, dua, satu. Mulai. Mulai, oke. Ye, bunga jelita versus Putri Ayu akan bakung hias cupcake. Cupcake adalah kue yang ditaruh di cup. Iya. Dihias pakai krim yang sudah ada warnanya. Iya. Putri Ayu itu jangan dicolok-colok jadi berat. Tau Pak, ini susah banget pencetnya. Ditekan biar keluar, ditekan biar keluar. Ditekan, diputar. Ditekan, diputar. Jangan dicolok-colok. Ditekan, diputar, ditekan. Oh, dia bisa sebagusnya. Ditatat. Ada glitter loh, ada glitter di situ. Ya Allah, apaan ini? Waktu tiga sedikit, ayo, kejokan supaya kalian bisa. Oh my God, waktu ini udah hasil. Ada glitter, pakai glitter. Lima, 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 tiga, dua, satu. Oke. Oke, kita akan nilai. Cepet banget. Kita akan nilai dari. Bunga jelita. Kita lihat ya, kayaknya yang harus menilai adalah Jessica. Jessica. Karena kami berdua jagonya makan, bukan jagonya menilai kue. Dari segi etika dan estetika. Oke, etika dan estetika ya. Kita lihat, ini bunga jelita bikin merah putih. Merah putih ya, dalam menangkakan perekaan. Ini obon, asian biasa. Bisa monas juga gitu ya. Bisa monas, bisa obon. Oh, bagus, bagus, bagus. Ada penerbanyanya dari atasnya ya. Oke, kita lihat dari lima sampai sepuluh berapa nilainya Jessica untuk bunga jelita? Delapan. Delapan. Oke. Nah, nilai-nilai kalang, tiba-tiba obon baru datang dan dijaga atasnya. Pernahal aku sudah habis ya, tiba-tiba ada obon. Oke, obon-obon. Karena obon kan memang masih keliling. Masih keliling kan ada obonnya. Ini juga ada merah putih ya, yang tadi dicolok-colok, tapi jadinya lumayan oke juga. Dan ini ada obon yang tiba-tiba main slok ya. Silahkan, lima sampai sepuluh nilainya adalah? Tujuh deh. Tujuh! Jadi pemenangnya adalah bunga jelita. Bunga jelita! Baiklah, tidak sabar saya mencoba kue bikinan Jessica. Kasih sudah bikin pagi-pagi. Tapi Jessica, sebelumnya kita kalau mau pesan sama kamu, gimana caranya dengan Jessica? Via online sih. Online? Via online. Oke. Kemana deh? Di Instagram kita di Cupid Cakes. Cupid, oh Cupid. Cupid, pemanah cinta itu ya. Oke, iklan dulu ya. Saya akan mencoba apa benar ini kue atau bukan. Kayaknya beneran ya. Kalau gitu, good people jangan pemanah selain ini. Kita akan kembali lagi tetap di Indonesia 7-3. Jangan kita prestasi bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Bersama masyarakat dan jaspora Indonesia di Denmark, Kami mengutapkan dirgahayu bangsa ku. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Semoga Indonesia tetap jaya untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Dirgahayu Indonesia ku. Merdeka! 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 Terima kasih.